Intro Manusia Jawa bukanlah primitif Hasil riset membuktikan, leluhur orang Jawa adalah bangsa Lemoria yang peradabannya lebih unggul dari bangsa Atlantis Sundaland, geografi dalam rilisannya mengungkapkan sejarah bangsa Nusantara untuk pertama kalinya Lebih dari 90 ilmuwan dari konsensium Pan-Asian dinaungi oleh Human Genome Organization, HUGO Melakukan studi terhadap 70 populasi Asia Tenggara dan Asia Timur untuk mempelajari pola migrasi dalam sejarah manusia dan hubungan antar genetik dan penyakit Hasil riset terbaru, DNA tentang asal usul manusia Asia menunjukkan bahwa Asia Tenggara merupakan sumber geografi utama dari populasi di Asia Yang kemudian menyebar ke utara Nenek moyang bangsa-bangsa Asia yang keluar dari Afrika 100 ribu tahun yang lalu, itu menyelusuri sepanjang pesisir selatan ke arah timur dan lebih dulu berpusat di Asia Tenggara Sekitar 60 ribu tahun yang lalu Dan baru kemudian menyebar ke berbagai kawasan di utara Asia Menurut Sangkot Marzuki, kesimpulan terbaru ini membantah teori sebelumnya Yang menyebutkan bahwa ada jalur macemuk migrasi nenek moyang bangsa Asia Yakni jalur melalui utara dan jalur selatan Serta membantah bahwa bangsa Asia Tenggara yang berbahasa Austronesia berasal dari Taiwan Hal itu terlihat pula dari keanegah ragaman genetik yang makin ke selatan makin tinggi Sedangkan etnik-etnik di kawasan Asia, lebih utara lebih homogen Seorang taksonomis Jerman penganut teori Darwin Pernah mengusulkan Lemuria sebagai kunci dari mata rantai yang hilang Dari beberapa temuan fosil Menurut beberapa sumber, Heikel pernah mengatakan bahwa untuk melacak asal usul manusia amat sulit Dan dia juga mengklaim bahwa banyak jejak fosil yang dapat ditemukan karena sudah tenggelam di dasar laut Ketika Charles Darwin menerbitkan bukunya pada tahun 1859 Yang menyebutkan bahwa nenek moyang manusia tidak dapat ditemukan Heikel menduga bahwa nenek moyang manusia diperkilakan berasal dari Hindia Belanda Sekarang Indonesia Dan menjelaskan teorinya dengan sangat detail Dalam sebuah ekspedisi yang dilaksanakan atas perintahnya Salah satu muridnya, Eugenie Tubois Berhasil menemukan apa yang kemudian dikenal sebagai manusia Jawa Yaitu sosok fosil manusia purba yang berhasil ditemukan Yang di kemudian hari dikenal dengan nama Homo Erectus Lemuria merupakan peradaban kuno yang muncul terlebih dahulu sebelum peradaban Atlantis Lokasinya diperkirakan berada di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Para peneliti menempatkan era peradaban Lemuria sekitar periode 75.000 sebelum masehi Sampai 11.000 sebelum masehi Jika kita lihat dari periode itu Bangsa Atlantis dan Lemuria seharusnya pernah hidup bersama selama ribuan tahun lamanya Gagasan bahwa benua Lemuria terlebih dahulu eksis dibandingkan peradaban Atlantis dan peradaban musir kuno Dapat kita peroleh penjelasannya dari sebuah karya Augustus Leplongeon 1826-1908 Seorang peneliti dan penulis pada abad ke-19 Yang mengadakan penelitian terhadap situs-situs perbakala peninggalan bangsa maya di Yucatan Informasi tersebut diperoleh setelah keberhasilannya menerjemahkan beberapa lembaran catatan kuno peninggalan bangsa maya Dari hasil terjemahan diperoleh beberapa informasi yang menunjukkan Bahwa bangsa Lemuria memang berusia lebih tua dari peradaban nenek moyang mereka, Atlantis Namun dikatakan juga bahwa mereka pernah hidup dalam periode waktu yang sama Sebelum kemudian sebuah bencana gempa bumi dan air badasyat meluluh lantakan dan menenggelamkan kedua peradaban maju di masa silam tersebut Hingga saat ini, letak dari benua Lemuria pada masa silam masih menjadi sebuah kontroversi Namun berdasarkan bukti arkeologis dan beberapa teori yang dikemukakan oleh para peneliti Kemungkinan besar peradaban tersebut berlokasi di Samudera Pasifik di sekitar Indonesia sekarang Banyak arkeolog mempercayai bahwa Pulau Pasca yang misterius itu merupakan bagian dari benua Lemuria Hal ini jika dipandang dari ratusan patung batu kolosal yang mengitari pulau dan beberapa catatan kuno yang terukir Pada sebuah artefak yang mengacu pada bekas-bekas peninggalan peradaban maju pada masa silam Mitologi turun-temurun pada suku Maori dan semua yang menetap di pulau-pulau di sekitar Samudera Pasifik Juga menyebutkan bahwa dahulu kala pernah ada dataran besar di Samudera Pasifik yang hancur diterjang oleh gelombang pasang air laut yang dasyat Namun sebelumnya bangsa mereka telah hancur terlebih dahulu akibat peperangan Keadaan Lemuria sendiri digambarkan sangat mirip dengan peradaban Atlantis Memiliki tanah yang subur, masyarakat yang makmur, dan penguasaan terhadap beberapa cabang ilmu pengetahuan yang mendalam Faktor-faktor tersebut tentunya menjadi sebuah landasan pokok bagi bangsa Lemuria Untuk berkembang pesat menjadi sebuah peradaban yang maju Dan memiliki banyak ahli atau ilmuwan yang dapat menciptakan terobosan baru dalam perkembangan peradaban mereka Seperti banyak dikemukakan oleh para beberapa pakar spiritual dan arkeologi Bahwa bangsa Lemuria dan Atlian menggunakan kristal secara insentif dalam kehidupan mereka Kuil-kuil Lemuria dan Atlantis diperkirakan menempatkan sebuah kristal generator raksasa Yang dikelilingi oleh kristal-kristal lain Baik sebagai sumber daya maupun untuk berbagai penyembuhan Namun berbeda dengan bangsa Atlantis yang lebih mengandalkan fisik, teknologi, dan gemar berperang Bangsa Lemuria justru dipercaya sebagai manusia-manusia dengan tingkat evolusi dan spiritual yang tinggi Sangat damai dan bermoral Menurut Edgar Cayce Munculnya Atlantis sebagai satu peradaban super power pada saat itu Kalau sekarang mirip dengan Amerika Serikat Yang membuat mereka sangat ingin menaklukkan bangsa-bangsa di dunia Di antaranya Yunani dan Lemuria yang dipandang oleh para Atlian sebagai peradaban yang kuat Berbekal peralatan perang yang canggih serta strategi perang yang baik Infansi Atlantis ke Lemuria berjalan seperti yang diharapkan Karena sifat dari Lemurian yang menjunjuk tinggi konsep perdamaian Mereka tidak dibekali dengan teknologi perang yang canggih Sehingga dalam sekejap Lemurian pun jatuh ke tangan Atlantis Para Lemurian yang berada dalam kondisi terdesak Akhirnya banyak meninggalan bumi untuk mencari tempat tinggal baru di planet lain Yang memiliki karakteristik mirip bumi Mungkin keberadaan mereka saat ini belum kita ketahui Sementara semenjak kekalahannya oleh bangsa Atlantis Otomatis wilayah Lemurian dikuasai para Atlian Sampai saat akhirnya daratan itu diterpah bencana yang sangat dasyat Yang kemudian menenggelamkannya bersama beberapa daratan lainnya Termasuk di antaranya Atlantis itu sendiri Terima kasih telah menonton!